Salam sehat Indonesia, bertemu lagi dengan Rumah Sakit Margono Sukario Purwokerto dalam inovasi telemedicine SayDoc. Satu layar, ngobrol dengan dokter. Pandemi COVID-19 membawa permasalahan hampir di seluruh vaskes di Indonesia, yaitu ketakutan pasien untuk periksa kesehatan ke rumah sakit. Sementara penyakit penyerta atau komorbid sangat berbahaya bagi pasien COVID-19 jika tidak dikontrol secara rutin. Penurunan cakupan pelayanan rawa jalan pasien kronis yang masih dilakukan tatap muka akan sangat berpengaruh terhadap kondisi kesehatan pasien tersebut. Beberapa masalah di masa pandemi di antaranya, belum adanya akses pemeriksaan rawa jalan melalui daring, pembayaran masih menggunakan metode cash, banyaknya pasien antri untuk pengambilan obat di apotik rawa jalan sehingga berpotensi penularan COVID-19, dan cakupan pasien kronis menurun sebesar 7% pada awal pandemi COVID-19. Rumah Sakit Margono Sukario terus berinovasi dengan membangun telemedisin Seidok untuk mempermudah akses pelayanan kesehatan rawa jalan dan mencegah penyebaran COVID-19. Inovasi ini termasuk dalam kategori ketahanan institusi publik di masa pandemi dan antisipasi di masa pasca pandemi COVID-19. Mekanisme telemedisin Seidok diawali dengan pasien mendaftar melalui RSMS online dan membayar biaya layanan via transfer. Kemudian pasien mendapat notifikasi QR Code bukti penaftaran. Pada hari H, dokter menghubungi via video call WhatsApp, kemudian diagnosa, anamnesa, dan air resep dicatat melalui rekamedik elektronik. Biaya resep dibayar via transfer dan obat dihantarkan gratis ke seluruh Indonesia. Telemedisin Seidok adalah produk milik Rumah Sakit Margono terinspirasi dari temenin Kemenkes, yang masih terbatas pada konsultasi antar dokter Vaskes. Telemedisin Seidok memungkinkan pasien berkonsultasi langsung dengan dokter secara daring. Dampak signifikan dari inovasi ini antara lain, akses pelayanan rawa jalan lebih mudah dari offline menjadi daring telemedisin, metode pembayaran lebih praktis dari cash menjadi via transfer, obat dapat dihantar gratis se-Indonesia atau diambil di apotek yang bekerja sama, dan cakupan pelayanan pasien kronis meningkat dari 7 persen menjadi 24 persen. Pasien kronis tetap terlayani pada masa pandemi COVID-19. Telemedisin Seidok Rumah Sakit Margono Sukario Purwokoto ini merupakan hasil karya tim bersama di rumah sakit yang merupakan respon adanya pandemi. Dan ini adalah pelayanan untuk pasien-pasien kronis. Sangat hebat inovasi telemedisin Seidok Rumah Sakit Margono Sukario karena mampu membuat akses layanan yang lebih luas selama pandemi maupun setelah pandemi. Apalagi ada hantaran obat gratis bagi pasien telemedisin Seidok juara. Kami dari BNI Kruwokoto sangat mengapresiasi telemedisin Seidok Rumah Sakit Margono dengan mendukung pembayaran cases yang mudah dan praktis cukup via transfer dari rumah. Kami dari JNE siap mengantarkan obat pasien telemedisin sampai ke alamat. Tentunya ini akan mencegah penyebaran COVID-19 karena pasien hanya menunggu obatnya di rumah. Pulau budi biasa kontrol rutin sakit juga. Terus terang, maras bahwa ketularan COVID-19 lagi pandemi. Alhamdulillah, berkata telemedisin, pulau tetap bisa berobat tanpa ke rumah sakit. Sip, pokoknya. Keberlanjutan inovasi dilaksanakan dengan penetapan regulasi berupa Pergub dan SK Direktur, MOU dengan perusahaan ekspedisi dan perbankan, serta kolaborasi dengan masyarakat, pemerintah provinsi, dan komisi informasi. Inovasi ini telah direplikasi oleh Rumah Sakit Awal Bros Group, RSUD Al-Iksan, Bandung, serta banyak rumah sakit lainnya yang telah melakukan studi banding. Rumah Sakit Margona menginspirasi inovasi kepada institusi lain sebagai narasumber regional, nasional, dan internasional. Telemedisin Sedok menjadi finalis satu Indonesia Award Astra tahun 2020. Demikian inovasi kami, salam sejahtera dan jaya Indonesia Raya!